Halo Sobat Jalan, kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, serta tambahkan like agar channel ini semakin berkembang. Bagi sebagian warga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, berbelanja secara langsung ke toko atau pasar menjadi kelimatan tersendiri. Walaupun kondisi panas, dalam suasana berkuasa, serta pengunjung yang padat, tidak menyurut langkah pengunjung untuk memadati pasar tanah abang blok B ini. Kita dapat melihatnya dari lantai atas. Di sebelah kanan kita ini adalah blok A, sementara di sebelah kirinya adalah blok B. Terlihat pengunjung serta pedagang sama-sama bersembangat dalam menyongsong Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan atau berbelanja kebutuhan barang-barang yang ada di pasar tanah abang ini. Menjelang 10 hari akhir Ramadan, pasar tanah abang blok B ini tidak pernah surut pengunjung. Walaupun banyak ditawarkan cara berbelanja secara online di banyak marketplace. Seperti inilah situasi dan kondisi di blok B. Jika dibandingkan dengan blok F, di sini lebih ramai dan pengunjungnya lebih padat. Kemungkinan kepadatan ini akan terus ada hingga H-min 2 atau H-min 1 lebaran. Aneka pakaian dan perlengkapan muslim tersedia di sini. Tetapi jika diperhatikan, untuk jenis pakaian banyak didominasi oleh busana muslim wanita, serta pakaian anak. Karena dalam satu gedung ini terdapat 3 blok, seringkali para pengunjung berkeliling dan menjelajahi pasar tanah abang. Baik itu blok A, blok B, serta blok F. Seperti inilah kondisinya. Silahkan sobat dan bunda lihat-lihat, barangkali ada yang cocok sebagai referensi busana lebaran di tahun ini untuk dibeli. Bersambung. Bersambung. selamat menikmati 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 selamat menikmati